Hai semuanya, Vision di sini. Saya melakukan vlog hari ini menunjukkan kes ini, Phanteks Eclipse P360A. Kes ini sudah duduk di sini selama bulan. Ya kurang lebih sekitar sebulan. So sorry guys, a lot of project have been delayed. Including that PC built, Buzz Lightyear. A 10 year old PC for work from home. So ya, let's unbox this case. We need to move this PC first. Oh ya, and a quick update about this liquid cooler. PC cooler ini. On idle. Running Ryzen 7 1700. Di 34 dan 35 derajat. Haven't test for benchmark though. I'll be doing that later on. But so far works pretty well untuk editing. So. So. selamat menikmati oh ya, this is the case, Phanteks P360A, pampered glass, mesh front, definitely air flow-nya, good, case, indication to the ATX, 7 PCI slot, removable, semuanya, thumbscrew, belakang ini 120 cm, jadi 12 cm fan, tempered glass-nya, thumbscrew di belakang, captive thumbscrew, that's good, magnetic touch filter, untuk top IO ada power button, headphone, mic, USB 3, lalu lighting mode, dan ini mesh-nya, included to DRGB, 12 cm fan DRGB, let's have a look the interior of the case, motherboard standoff sudah ada, the cable passthrough, disini, ini, ini dapat 2 digital RGB, lalu GPU support, kalau hanya menggunakan fan bagian depan ini, ini ada sampai 38 cm, berarti, radiator support, untuk bagian atas, 240 cm sudah pasti, mungkin 280 cm juga bisa, karena ini ada, tempat untuk screw-nya juga, wait, let me show you, ini untuk 12 cm disini, berarti 240 cm, kalau disini ada juga, berarti mungkin 280 cm bisa, ini kabel dari depan, untuk front IO, USB 3, power switch, ada, fan PWM ini, that's good, sorry, kalau nggak bisa kelihatan, ini, lalu koneksi, RGB-nya untuk dikoneksi ke motherboard, you guys can see that, untuk mic and headphone jack, dan another fan, so, 2 fan, oke, oke, front panel open, up this cage, up this cage, up hmm, not much, front panel fan support, ini 12 cm, berarti, berarti support, sampai 14 cm, ya, front panel, metal, good quality, very solid, no bending, bottom, bagian bawah plastik, back panel, captive thumb screw juga, di belakang, 2 SSD, bagian belakang, ini koneksi untuk fan di depan, SATA powered, terus, kemudian ada, addressable RGB-nya di sini, di sini ada strap, untuk cable management, 2, SSD-nya, yang included cuma 2, space untuk kabel management-nya, luas sekali, sepertinya sih, all good, untuk daerah power supply, clearance-nya, hingga 25 cm, space cable management-nya, di bagian belakang sini, sekitar 1,5 cm, ya, not bad, kalau bagian terdalam dari case, 3,5 cm, P360-A ini, dari build quality, feature yang ditawarkan, dan juga price, I think this is a really, really good case, what do you guys think? Comment di bawah, that's it for today, see you in the next video, bye! sehingga, selamat menikmati! Terima kasih.